Hai co-friends, di sini kita punya pertanyaan tentang vektor. Jadi diberikan vektor U, ini adalah 9I tambah BJ tambah AK dan vektor V ini adalah AI tambah AJ tambah BK. Kita mempunyai sudut antara vektor U dan vektor V, ini adalah theta dengan cosinusnya, ini adalah 6 per 11. Lalu kita mempunyai vektor U, proyeksinya, ini pada vektor V, ini adalah vektor P, yaitu 4I plus 4J dikurang 2K. Kita ingin menentukan nilai dari A-nya. Nah di sini, jika kita mempunyai vektor U, ini U1I ditambah U2J ditambah U3K, lalu vektor V, ini adalah V1I tambah V2J tambah V3K, maka kita akan memperoleh U dot V, ini adalah U1V1 tambah U2V2 tambah U3V3. Atau kita bisa melihatnya dengan konsep panjang vektor. Jadi kita punya panjang vektor U, ini adalah akar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat. Dan ini hasil kali titiknya bisa kita tuliskan sebagai panjang vektor U dikali panjang vektor B dikali cosinus dari sudut apitnya. Dan proyeksi, proyeksi untuk vektor U terhadap vektor V, ini adalah U dot V dibagi dengan V dot V atau panjang V dikuadratkan, ini sama saja, dikali dengan vektor V itu sendiri. Oke, nah sekarang kita akan lihat satu persatu. Jadi dari hasil kali titiknya, kita akan punya U dot V, ini akan sama dengan 9 kali A ditambah B kali A ditambah A kali minus B. Jadi kita akan punya ini akan habis ya, yang menyisakan 9A. Lalu kita punya panjang vektor U, ini adalah akar dari 9 kuadrat ditambah B kuadrat ditambah A kuadrat. Yaitu adalah, ini akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 81. Lalu panjang vektor V, ini adalah akar dari A kuadrat tambah A kuadrat tambah minus B kuadrat. Jadi kita punya di sini adalah akar dari 2A kuadrat tambah B kuadrat. Maka dari itu kita punya 9A, ini akan sama dengan, dengan dot product untuk yang versi panjang vektor. Kita punya ini adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah 81, dikalikan dengan akar dari 2A kuadrat tambah B kuadrat, dikalikan dengan cos theta-nya adalah 6 per 11 ya. Jadi kita bisa peroleh di sini adalah, ini 99 per 6A, atau bisa kita sederhanakan ya, kita bisa bagi 3 menjadi 33 per 2 ya. 33 per 2A, ini akan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 81, diakarkan, lalu dikalikan dengan akar 2A kuadrat tambah B kuadrat. Selanjutnya, kita lihat hasil dari proyeksinya ya. Jadi kita punya proyeksinya adalah 4I tambah 4J dikurang 2K. Ini akan sama dengan U dot V, itu adalah 9A, dan panjang vektor V dikuadratkan adalah 2A kuadrat tambah B kuadrat, dikalikan dengan vektor V, itu adalah AI tambah AJ tambah, maksud saya kurang di sini, BK ya. Sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi 9A kuadrat. I ditambah di sini 9A kuadrat. ini kita bagi dengan 2A kuadrat tambah B kuadrat, ini juga sama ya, kita bagi per komponennya. Sebagai berikut. Sehingga sekarang kita bisa melihat kesamaan dari 2 buah vektor, yaitu kesamaan di tiap-tiap komponennya. Di sini untuk komponen ke I, kita mempunyai kesamaan ini ya, yaitu adalah 4 sama dengan 9A kuadrat dibagi 2A kuadrat tambah B kuadrat. Dan ini juga sama persis ya. Jadi yang ini, ini juga sama persis, 4. Dan minus 2 ini akan sama dengan minus dari ini ya. Jadi kita punya 2, ini akan sama dengan 9AB dibagi 2A kuadrat tambah B kuadrat. Di sini kita bisa melihat bahwa A-nya ini tidak mungkin 0 ya. Jika A-nya 0, maka kesamaan yang ini tidak akan dipenuhi. Maka dari itu kita bisa bagi dengan A, pada persamaan pertama kita akan punya 4 per A sama dengan 9A dibagi dengan 2A kuadrat tambah B kuadrat. Maka dari itu di sini, bagian ini pada persamaan kedua bisa kita substitusi dengan 4 per A. Jadi kita punya 2 ini akan sama dengan 4 per A dikali dengan B. Maka dari itu kita akan punya, di sini kita bagi 2, menjadi 1 sama dengan 2 dikali B per A. Artinya kita punya A-nya akan sama dengan 2 kali B ya. Maka dari itu sekarang kita akan lihat dulu masing-masing panjang vektornya ya. Jadi kita akan punya di sini panjang vektor U, ini akan sama dengan akar dari A kuadrat jadi 4B kuadrat ditambah B kuadrat tambah 81. Ini saya akan buat dalam variabel B dulu. Jadi ini adalah akar dari 5B kuadrat tambah 81. Dan panjang vektor V ini akan menjadi 2 akar dari 2 dikali 2B kuadrat, itu 8B kuadrat itu 8B kuadrat ditambah B kuadrat. Itu adalah akar dari 9B kuadrat yang adalah 3 kali B. Dan kita punya hasil kali titiknya di sini, 33 per 2 A ini menjadi 33 dari B ya. Dan kita akan bandingkan di sini, 33B ini akan sama dengan 3 kali B dikali akar dari 5B kuadrat tambah 81. Nah di sini jika B-nya tidak 0, di sini B-nya tidak boleh 0 ya. Karena di sini pada persamaan kedua ini mengandung pengali B. Jika B-nya 0 nanti jadi tidak cocok persamaannya. Maka dari itu ini B-nya bisa kita bagi dan ini menjadi 11 ya. Sehingga kita punya 11 sama dengan akar dari 5B kuadrat ditambah 81. Kita kuadratkan kedua ruas menjadi 121 sama dengan 5B kuadrat plus 81. Sehingga di sini 5B kuadrat minus 40 sama dengan 0 ya. Atau bisa kita tuliskan ini menjadi 0 sama dengan B kuadrat minus 8. Jadi kita punya B-nya adalah plus minus 2 akar 2 ya. Di sini ya B-nya adalah plus minus 2 akar 2. Namun di sini yang cocok hanyalah 2 akar 2 saja ya. Karena jika kita substitusikan kembali ke persamaan yang semula yaitu yang di bagian ini, ini tidak akan cocok untuk B sama dengan minus 2 akar 2. Maka dari itu kita akan memilih B yang bagian positif sehingga A-nya akan sama dengan 2 dikali 2 akar 2 yaitu adalah 4 akar 2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke sekian, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.